Hai, what's up good people far here reporting dari Galeri Nasional Indonesia di Jakarta Pusat And today is really really special day Karena hari ini Presiden kita Bapak Joko Widodo datang ke sini pukul 9 Dan beliau meresmikan acara 1771 Goresan Perjuangan Kemerdekaan And you guys are wondering, what is the event? Nah, event ini untuk menyambut ulang tahun Indonesia yang ke-71 tahun Dari Kepresiden Indonesia Mereka showcase all the paintings, all the artwork dan foto yang ada di Kepresidenan Istana Presiden di Jakarta Ada dari Bogor, ada dari Jogja, ada dari Cipanas, dan masih banyak lagi And they're all here di Galeri Nasional Indonesia sampai 30 Agustus 2016 So tomorrow, 2 Agustus sampai 30 Agustus 2016 You can check everything out di sini Nah, good people, ini adalah salah satu paintings Dari 28 paintings yang akan di showcase selama sampai Agustus 2016 ini Di sini ada R.A. Kartini, as we all know Dan di sini juga ada Jendral Sudirman Di situ ada Cokro Aminoto Nah, these are all the portraits of the heroes yang berperan sangat penting dalam kemerdekaan ini Dan di sini juga dari 28 paintings ada 3 stage Pertama adalah sebelum kemerdekaan Dan sebelum kemerdekaan adalah digambarkan dari proses masyarakat How they all live sebelum mereka merdeka And of course the heroes yang sangat penting membangun kemerdekaan sampai hari ini Dan juga gimana proses perjuangan menuju kemerdekaan Nah, di stage 2 adalah saat kita proklamasi Dan di sini adalah paintings dari Heng Ngatung Dan paintings ini adalah sebenarnya saat seorang sedang memanah Nah, what's unique about this adalah saat itu painting itu adalah di belakang Bung Karno dan juga Bung Hatta Saat mereka for the first time ever melakukan konferensi pers kemerdekaan Indonesia Dan saking sukanya Soekarno dengan painting itu Beliau sampai nyamperin studionya Dan sampai pingin purchase alias ngebeli langsung dan dipajang di rumahnya And you guys bisa datang ke sini bisa ngeliat apa sih gimana sih painting favoritnya insinyur Soekarno Nah, bukan cuma itu aja di stage ketiga itu adalah setelah kemerdekaan What's next? Yaitu pluralisme dan budaya-budaya Kayak ada budaya Bali, budaya manapun Pokoknya apapun yang kita dapatkan setelah kemerdekaan Nah, bukan cuma se-28 lukisan aja yang ada di sini Karena di sini juga ada karya-karya lainnya Ada kayak pottery alias kayak Gucci-Gucci Ada juga karya lainnya Dan ada juga foto-foto yang diambil Dan cuma bisa dilihat dari pihak kepresidenan So you guys have to come here, learn your history, learn something new It's really, really interesting Apalagi menyambut 71 tahun Indonesia this year Oke, good people, thank you so much for watching Itu yang bisa saya laporkan dari Galeri Nasional Indonesia Farabah melaporkan untuk Entertainment News Back to you guys in studio, goodbye